Di Jawa Tengah ini, ada berapa jumlah SMA ini ya, kecamatan yang tidak memiliki SMA. Mau bangun SMA segera dalam waktu satu tahun kan ya nggak mungkin. Dan itu kalau ada zonasi, yang tinggal di kecamatan yang nggak ada SMA-nya terus biye sekolahnya. Nah itu supaya direvisi terus, ya berkurangan tinggi swasta yang dua ini kan, yang hadir di sini terutama yang mengajukan kepada kita, akan kita beri mahasiswa baru yang mereka terima, yang tidak mampu, akan mendapatkan. Juga sudah ada support dari Pak Bapak. Kehadiran negara di perguruan tinggi swasta itu pecah sekali. Padahal yang harus kita lihat adalah siswanya. Siswanya ini mau sekolah negeri, mau sekolah swasta itu haknya sama terhadap ABBN. Harus ada bantuan untuk perguruan tinggi swasta. Harus banyak bantuan untuk SMA-SMK swasta. Harus besar pula bantuan untuk SD, SMP swasta. Yang lain-lain yang tidak penting. Yang tidak ada undang-undangnya yang proses coba-coba kita alihkan anggaranya ke pendidikan. Khusus yang diterima langsung oleh anak-anak.